Halo bunda, kalau sedang bingung mencari nama buat calon buah hati yang sebentar lagi lahir, bunda bisa mempertimbangkan nama Salma. Salma merupakan nama anak perempuan yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki nuansa islami juga tradisional. Di video ini kita akan membahas arti nama Salma, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar bunda dapat info lengkapnya. Sebenarnya nama Salma ini merupakan bentuk variasi feminin untuk nama Salim, di mana dalam bahasa Arab dan agama Islam nama Salim bermakna benar, aman, utuh, tidak terluka, sehat, atau sempurna. Nama Salim atau Salma ini memiliki akar kata SLM yang bisa ditemukan beberapa kali di Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Qalam ayat 43 dan Al-Baqarah ayat 128. Dengan menyematkan nama Salma ini pada buah hati, bisa menjadi harapan si kecil tumbuh menjadi seseorang yang selalu berada di jalan yang benar dan sehat walafiat sepanjang hidupnya. Apabila bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa bunda pertimbangkan. Contohnya, Salma, Sally, Salimah, Salimah, Salim, Salem, Salman, dan masih banyak lagi. Lalu, seberapa populer sih nama Salma? Dalam volume pencarian di ruang bunda, Salma berada di posisi 128. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau bunda suka dengan nama Salma. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Salma yang bisa menjadi inspirasi bunda, baik nama depan, tengah, maupun belakang. Misalnya, Salma Gilda Yudita dengan arti gadis yang sehat sempurna dan selalu rela berkorban sehingga layak dipuji. Salma Almas Gantari dengan makna gadis sehat yang berharga seperti berlian dan selalu menyinari sekitarnya. Salimah Himeka Rosana dengan makna gadis sehat yang bermata emas dan cantik seperti bunga mawar. Untuk nama tengah contohnya, Wulandari Salimah Pertiwi dengan arti ibu bumi yang sehat dan menyinari seperti bulan purnama. Zemira Salimah Maharani dengan arti permaisuri yang sehat dan suaranya indah. Freya Salimah Soraya dengan makna Dewi Cinta dan Kecantikan yang Sehat dan Hidupnya Makmur. Bunda juga bisa menggunakan Salma sebagai nama belakang. Di antaranya adalah Lavanya Minara Salimah dengan arti gadis cantik yang sehat sempurna dan mencuri hati semua orang. Halimah Dalia Salma dengan makna gadis sehat yang lembut dan secantik bunga. Dayana Agustina Salimah yang artinya putri sehat yang lahir di bulan Agustus. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar bunda semakin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Salma. Di antaranya, Happy Salma, aktris Indonesia yang termasuk dalam tokoh paling berpengaruh di Asia versi majalah Malaysia bernama Teddler pada tahun 2020. Salma Hayek, aktris Meksiko yang pernah menjadi salah satu juri di festival film Keynes 2005. Salma Ismail atau Tan Sri Salma Binti Ismail, wanita Melayu Malaysia pertama yang terakreditasi sebagai dokter pada tahun 1947. Salma Phillips atau Umu Salma Nabila Phillips, pembawa acara TV, penulis, dan presenter dari Nigeria yang debut sebagai pembawa acara talk show The Salma Show di Afrika Magic Urban. Salma Paramita, aktris Indonesia yang merupakan anak kedua dari aktor Deden Bagaskara. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Salma? Kita akan membahas berdasarkan studi numerologi Pitagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf, dari 1 sampai 9, lalu dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Salma memiliki jumlah angka 10, yang jika dijumlahkan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nama dengan jumlah angka 1 memiliki kepribadian pemimpin, dengan karakter positif seperti ambisius, perintis, mandiri, atletik, berani, dan karakter negatif seperti tidak peka, egois, impulsif, keras, tidak sabar. Studi numerologi ini adalah cocok lagi saja ya bunda, ada banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe ruang bunda agar gak ketinggalan beragam info parenting.